My weakness comes and goes Hello guys, welcome back to channel Lord PV Langsung saja, disini kita akan mereview sedikit bagaimana isi dari blueprint ini Dan tenang saja, untuk tutorial pemasangannya ada di dalam video ini Sehingga, pastikan kalian menonton mulai awal sampai akhir Agar bisa memainkannya dengan lancar Ini mantap banget sih guys Dikarenakan ini ilmu gratis untuk subscriber load player video game Jadi jangan lupa subscribe bagi yang baru berkunjung Akan kita berikan password yang terdapat di video ini Silahkan disimak baik-baik ya Inilah game yang kita inginkan Kita bisa memainkannya dengan lancar tanpa lag sama sekali Kelebihan selanjutnya, kita juga bisa save lokal game ini Sehingga, bisa kita lanjutkan di lain waktu dengan adanya save game otomatis Ini menyerupai desain aslinya Kita bisa memanfaatkan desain roket atau tank ini Untuk menjelajahi sepuas kita Ini merupakan game simulasi tentang roket luar angkasa Tidak hanya roket, kita juga bisa mendesain pesawat apapun Sesuai imajinasi kita Sehingga, game ini termasuk salah satu game yang wajib dicoba Mantap ya guys Mekanik dari pesawat juga bisa kita modifikasi seperti di video ini Sehingga, akan menambah sisi kreativitas untuk membangun sebuah pesawat Silahkan dicoba Kalian juga bisa menambahkan seperti satelit Ataupun membuat pesawat jenis apapun yang kalian inginkan Di sini, kita akan berikan contoh membangun roket Perhatikan baik-baik Ini merupakan tutorial bagaimana cara membuat roket balon air atau balon udara Caranya cukup mudah Tinggal kalian ikuti pembuatannya seperti di video berikut ini Ternyata, di Space Flight Simulator bisa kita tumpuk-tumpuk seperti ini Lalu, apakah bisa tersambung semuanya? Jawabannya adalah bisa Jika kalian ingin belajar menumpuk-menumpuk, silakan saksikan video berikut ini sampai selesai Tenang saja, semua rahasianya akan kita berikan kepada kalian Dan tentunya, akan kita sediakan blueprint secara gratis Sehingga, kalian tinggal memakai saja guys Untuk finishing, ada hal yang paling penting di sini Kita harus mengklik semua part Jadi, maksudnya kita pilih semua part Agar semua part terhubung semuanya Atau cara lainnya lebih mudah Kalian tahan selama 3 detik Lalu digeser seperti ini Di sini, kalian bisa memodifikasi atau merubah apapun sesuai selera kalian Dengan demikian, kita bisa save blueprint Atau kita langsung luncurkan saja Langsung saja kita luncurkan ya guys Dan lihat guys, kita telah berhasil membuatnya Di sini, kalian juga bisa memanfaatkan rudal atau tembakannya ya guys Bagi yang baru hadir, ini game apa sih bang? Ini adalah game Space Flight Simulator Kalian bisa mencontoh seperti di video berikut ini Tenang saja, untuk desain ini sudah kita sediakan lho guys Jadi, kalian tinggal upload blueprintnya Gimana? Mantap kan guys? Sehingga, kalian bisa langsung menikmatinya Silahkan menikmati video ini sampai akhir Silahkan menikmati video ini Silahkan menikmati video ini Silahkat menikmati video ini G Caduff Lalu selanjutnya bagaimana cara pemasangannya, silakan disimak baik-baik video berikut ini Seperti biasa, kita akan menjelaskan sampai detail ya guys Langsung saja kita ambil linknya ada di kolom komentar Teman-teman bisa pilih dari nomor 1 atau dari nomor 2 Di sini kita contohkan kita ambil dari nomor 1 ya guys Lalu kita buka browser Kemudian langsung kita klik saja ya guys Akan muncul peringatan karena bukan dari playstore Tetapi tidak masalah kita klik ok saja Lalu kita tunggu sampai selesai Pastikan juga koneksi internet lancar dan stabil Setelah berhasil, langkah selanjutnya adalah kita pilih salah satu dan kita ambil dari playstore Setelah berhasil dipasang, langsung saja kita buka ya guys Kita cari lokasi yang sudah kita unduh tadi Inilah bagian yang paling terpentingnya Tinggal kita klik, lalu kita pilih ekstrak disini Setelah itu, baru kita masukkan passwordnya Perhatikan baik-baik, jangan sampai salah meng-input Pastikan benar huruf besar kecilnya Serta jarak jika ada spasinya Sesuaikan PW seperti yang ada di video ini Selanjutnya kita klik ok saja ya guys Dan hasilnya akan muncul seperti ini Langsung saja kita klik Lalu kita pilih semua filenya Setelah itu, tahan di salah satu folder Lalu pilih cut atau potong File tersebut kita pindahkan sesuai dengan video berikut ini Kita masuk android Lalu data Kemudian kita cari spaceflight simulator Cari seperti yang di video berikut ini Lalu kita pilih file Kita pilih saving Kemudian lalu kita pilih blueprint Kemudian langkah terakhir kita pilih paste atau tempel Dengan demikian Kita telah berhasil dan dapat menggunakan blueprint Dan inilah tampilan game yang kita tunggu-tunggu Bagaimana guys menurut kalian? Mudah kan cara pasang game ini? Silahkan ajukan komentar jika ada kendala dalam pemasangannya Silahkan request game apalagi yang diinginkan Terima kasih yang sudah menonton mulai awal sampai akhir Dan semoga subscriber setia lord player video game Senantiasa diberikan kesehatan dan reseki Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan Sekian dari saya Sampai ketemu lagi Bye-bye Sub indo by broth3rmax